Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri forum group discussion dengan tema Optimalisasi Kooperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Manohara Hotel Magelang pada Kamis 25 Mei Upaya Gubernur dalam menyelesaikan konflik akibat dampak proyek strategis nasional PSN Bendungan Benerdi Wadas mendapat apresiasi dari staf khusus Wakil Presiden Imam Aziz Khususnya pada pembentukan kooperasi Tirto Mulyo Bogowonto Yang memungkinkan warga terdampak bisa ikut mengelola lahan greenbelt bendungan untuk mendapatkan manfaat ekonomi Di Wadas ini ada satu kooperasi yang dibentuk Kooperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka-mereka yang kalau boleh disebut di publik itu bahasanya kurban begitu ya Mereka bisa berpartisipasi Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha Lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama Maka partisipasi masyarakat muncul Karena dengan cara itu peran kelembagaan kooperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional Terus kemudian potensi konfliknya bisa kita redah Hasilnya secara ekonomi bisa lebih tinggi Dan masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus Karena kita terlibat Ini adalah satu contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat itu berdialog dengan intens Sehingga menghasilkan sesuatu yang pada endingnya sangat bagus sekali Terima kasih sudah menonton!